Minasan, konnichiwa! Hari ini gue pengen ngajarin kalian bahasa Jepang tentang Musim di Jepang Nihon no Kisetsu Nihon no Kisetsu Sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan tombol lonceng Jadi kalian bisa mendapatkan notifikasi ketika gue meng-outload video terbaru Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk memberikan like dan jangan lupa juga untuk nge-share Dan sekarang gue lagi mencoba bikin website Kalau misalnya kalian ada waktu, silahkan berkunjung di website-nya Oke, seperti yang kalian tahu, di Indonesia itu ada dua jenis musim Yaitu musim hujan dan musim kemarau Musim hujan itu kita bilangnya dalam bahasa Jepang Uki Uki Dan musim kemarau itu bahasa Jepangnya adalah Kangki Kangki Sedangkan kalau di Jepang itu ada empat musim Bahasa Jepangnya adalah Shiki Shiki Oke, disini gue udah nulis kanjinya musim di Jepang Jadi yang pertama itu adalah musim semi Yaitu Haru Haru Musim semi itu dari bulan Maret sampai bulan Mei Yang berikutnya adalah musim panas Bahasa Jepangnya adalah Natsu Natsu Musim panas di Jepang itu bulan Juni sampai Agustus Dan setelah musim panas berlalu Yang berikutnya datang adalah musim gugur Aki Aki Dari bulan September sampai bulan November Nah, setelah musim gugur Barulah datang musim yang terakhir Yang paling dingin Musim dingin, bahasa Jepangnya Fuyu Fuyu Musim dingin ini dari bulan Oktober sampai Februari Nah, ada bacaan lain untuk empat musim ini Jadi Haru, Natsu, Aki, dan Fuyu itu adalah Kunyomi Kunyomi itu bacaan Jepang Jadi di bahasa Jepang ini ada dua cara baca kanji Yaitu cara baca Jepang dan yang satu lagi cara baca Cina Karena kanji itu kan awalnya datang dari Cina Makanya ada dua cara baca kanji di Jepang Nah, untuk menyebutkan empat musim ini Kalian bisa menggabungkan Empat kanji ini Kita sebutnya Shunkashuto Tapi kuasa kata ini jarang dipakai sih Jadi ya kalian gak ingat juga gak masalah Tapi kalau misalnya kalian ingat pasti orang yang wah keren banget gitu Omong-omong tentang musim Nah, setiap musim di Jepang ini ada event yang berbeda-beda Nah, banyak yang tanya sama gue Kapan sih enaknya main ke Jepang? Nah, menurut gue sih itu tergantung tujuannya apa Kalau kalian mau pergi lihat Sakura Ya, pastinya kalian harus datang di masa-masa bulan semi Biasanya si Sakura itu mekar dari akhir Maret sampai awal April Nah, di musim Sakura ini Biasanya orang Jepang bakal duduk-duduk Pergi Hanami namanya Hanami itu pergi melihat bunga Jadi biasanya orang Jepang itu pergi ke taman-taman Duduk-duduk di situ Sambil makan, sambil minum osake Buat kalian yang belum tau Sakura itu Dia cuma berbunga paling satu minggu Setelah itu Sakura itu bakal rontok Makanya orang Jepang itu cinta banget sama Sakura Nah, kalau ceritanya kalian pengen lihat autumn leaf Pengen lihat daun-daunnya jadi warna orange, merah, kemerah-merahan gitu kan cantik kan Nah, itu biasanya yang bagus dari September sampai November Tapi sebetulnya masa autumn leafnya itu Yang daunnya mulai kemerah-merahannya itu Biasanya sih bulan Oktober sampai November Nah, tapi ini semua ya tergantung wilayah Seperti yang kalian tau Jepang itu kan negaranya panjang ya Dari atas ke bawah Kalau kita Indonesia kan lebar kiri-kanan gitu kan Nah, semakin ke atas Jepang itu akan semakin dingin Hokkaido Nah, semakin ke bawah Okinawa Itu suhunya bakal lebih panas Jadi intinya kalau misalnya musim bunga sakura di bagian Jepang yang menengah ke bawah ini udah selesai Yang bagian atas menengah ke atas ini Biasanya bunga sakuranya malah belum mekar sama sekali Makanya kalau kalian mau ke Jepang Jangan lupa buat ngecek dulu daerah yang kalian kunjungi itu lagi musim apa By the way, selain empat musim yang ada disini Haru, natsu, aki, fuyu, shunka, shuto Itu ada satu lagi musim di Jepang yang mungkin kalian jarang dengar Namanya adalah tsuyu Nah, tsuyu itu adalah masa peralihan dari musim semi ke musim panas Jadi ini hampir seluruh Jepang ini sama Tsuyu ini biasanya dari bulan 5 sampai bulan 6 Dan biasanya hujan terus Kalau di Indonesia itu kan biasanya hujannya turun Tapi ya paling 1-2 jam terus berhenti Terus cerah lagi, terus mendung lagi, terus turun lagi Itu bahasa Jepangnya go Kalau tsuyu ini, dia kadang hujannya itu bisa 2 hari berturut-turut Sampai ada beberapa daerah di Jepang yang bakal mengalami kebanjiran Banjir itu bahasa Jepangnya kozui Kozui Jadi buat yang mau travel ke Jepang Mungkin lebih baik kalian menghindari musim tsuyu ini Soalnya sayang kan kalau misalnya pergi kemana-mana dan gak bisa foto-foto karena hujan Oke, sekian video untuk hari ini Maaf, masih bego cara ngajarnya Kalau kalian misalnya ada saran, kak lebih baik ngajarnya kayak gini Lebih mudahnya mengerti Atau misalnya kalian mau request, kak ajarin ini Silahkan komen di bawah Dan jangan lupa untuk nge-subscribe di channel gua Dan also, kalau misalnya kalian suka sama video ini Jangan lupa untuk memberikan like Dan jangan lupa juga buat nge-share video ini Oke, sekian untuk hari ini Thank you Jangan lupa like, subscribe saya